Satuan Raskrim Kepolisian Resort Metro Tanggerang Kota menangkap pengendara mobil yang viral di media sosial dengan mengacungkan senjata tajam ke arah pengendara lain di Ruastol, Jakarta, Tanggerang. Dari hasil pemeriksaan, polisi memastikan tersangka bukan pembegalan, melainkan pelaku emosi setelah tidak terima di kelakson korban. Inilah video aksi tersangka berinsial MAP saat acungkan senjata tajam jenis parang ke arah korban di Ruastol, Jakarta, Tanggerang. Kilometer 15, tepatnya pintu keluar alam sutra pada selasa dini hari 24 Oktober 2023 lalu. Usai peristiwa ini korban langsung memviralkan video tersebut di media sosial. Tidak perlu waktu lama, selang dua hari menerima laporan dari masyarakat Sat Raskrim Polres Metro Tanggerang berhasil menangkap tersangka saat nongkrong bersama temannya di bilangan kota Tanggerang Selatan, Banten. Dalam penangkapan ini polisi juga mengamankan satu unit mobil yang dikendarai tersangka serta senjata tajam yang digunakan untuk mengancam korbannya. Kasat Raskrim Polres Metro Tanggerang Kota, Komporio Mikael Tobing mengatakan aksi koboi tersangka karena emosi atau tidak terima di klakson korban setelah pelaku berkendara secara ugal-ugalan. Kami laksanakan penyelidikan, kami laksanakan identifikasi terhadap kendaraan yang digunakan dan juga pelaku dan kemarin kami telah berhasil mengamankan pelaku, pelaku dengan inisial MAB atau biasa dipanggil A atau O usianya 22 tahun. Alasan di mana yang bersangkutan melakukan hal tersebut karena yang bersangkutan tidak terima bahwa pada saat mengendarai di depan mobil korban, kendaraannya diklakson oleh pihak korban. Untuk kepemilikan senjata tajam saat ini masih didalami karena tersangka tidak mengakui kepemilikannya. Dalam kesempatan ini tersangka meminta maaf kepada masyarakat yang telah dibuat resah atas tindakannya. Saya minta maaf buat seluruh masyarakat yang mungkin sudah mengesankan untuk mengesahkan warga dalam atas kelakuan saya. Saya minta maaf atas kelakuan saya semua. Ini saya tidak meramakan. Atas aksi koboynya tersangka di cerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 10 tahun kurungan penjara karena memiliki senjata tajam dan perbuatan tidak menyenangkan. Dari Tanggerang, Banten, Rusdi Muslim Kusnaedi, TV One mengabarkan.